ngopi dulu Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi bagaimana kabar sobat-sobat Teksir mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya oke di konten kali ini Bang Teksir akan mengajak belajar bersama lagi ya sobat-sobat Teksir masih meneruskan konten kemarin ya yaitu Infinix Hot 30i terlok FRP atau akun Google ya nah untuk memastikan bahwa HP ini benar-benar terlok akun Google kita bisa fokus ya di pojok kiri layar ya itu ada gambar gembok ya itu sudah rumus pasti bahwa HP ini itu terlok akun Google nah Bang Teksir sudah melakukan riset di lapangan ya sobat-sobat Teksir bahwa untuk Hot 30i ini itu menggunakan unlock tool masih belum bisa kalau metodenya preloader atau tanpa test point cuman kalau sobat-sobat Teksir mau ribet ya dalam arti mau telaten mau bongkar HPnya user juga mengizinkan kalau metodenya test point itu bisa menggunakan unlock tool cuman kalau tanpa test point Bang Teksir sudah uji ya untuk saat ini tidak tahu kalau ke depannya di update ya karena memang unlock tool kalau untuk Infinix itu belum semuanya rock ya jadi masih bisa dibilang prematur kalau untuk urusan Infinix cuman ya tidak semua Infinix ada juga Infinix yang berhasil ya cuman untuk di tipe Hot 30i ini Bang Teksir sudah ulik kalau USB only tanpa test point itu tidak bisa jadi kalau sobat Teksir mau menggunakan unlock tool silahkan test point ya masih bisa kalau test point nah pakai apa oke kita langsung saja langsung ke tampilan PC ya menggunakan tool apa dan apa saja yang bisa tanpa harus bongkar baiklah sobat-sobat Teksir sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya karena disini Bang Teksir sudah menguji menggunakan unlock tool untuk tipe Hot 30i ini tidak bisa kalau preloader kalau test point bisa maka disini Bang Teksir akan menggunakan tool CM2 yang tanpa harus test point karena kalau test point usernya tidak boleh dibongkar HP-nya jadi kita pakai metode preloader kalau preloader itu tidak perlu test point nah yang support yang support menggunakan tool apa saja bisa sobat-sobat Teksir uji ya sebenarnya unlock tool bisa ya kalau mau test point untuk saat ini tidak tahu ke depannya ya kalau update lalu kalau kalau mau tanpa test point sobat-sobat Teksir bisa yang menggunakan CM2 ataupun AMT ya tidak tahu kalau tool-tool lain Bang Teksir belum uji tapi kalau CM2 atau AMT itu sudah FIG bisa ya oke langsung saja kita buka tool CM2 nya ya sobat-sobat Teksir kemudian kita matikan untuk HP-nya nah ini posisi HP sudah mati kita setting dulu di CM2 kita pilih Infinix ya lalu kita arahkan ke security yang memang paling latis kita klik di bagian service jika sobat Teksir hanya butuhnya FRP ya silahkan checklist FRP kalau smart ini terkunci ID ya jadi Infinix ya smart nah ini kita hilangkan saja karena disini kan kita butuhnya FRP kalau mau berikut dengan pola ya checklist user datanya nah seperti itu cara settingnya karena disini kita hanya butuh FRP maka kita tinggal checklist saja bagian FRP lalu klik reset setting ini ya dan kita klik OK tunggu sampai toolnya memberikan notifikasi waiting for device connection nah ini sudah ya dan bagi yang bermasalah untuk driver new security security mediatek silahkan cek deskripsi ya disitu sudah bang teksir share bagaimana cara install khusus untuk driver new security yang versinya sudah new security ya khusus mediatek posisi HP mati tahan volume atas dan bawah kemudian colok USB nah itu sudah terdeteksi ya preloader kita cek ya di device manager pasti dia akan terdeteksi preloader ya nah ini bisa dilihat ini yang disebut connect preloader kalau support preloader toolnya tidak perlu lagi yang namanya test point ya jadi tinggal colok saja maka deteknya mediatek preloader seperti ini dan ciri-ciri ini adalah ciri-ciri new security ya sobat-sobat teksir nah itu adalah ciri-ciri new security oke ini untuk eksekusinya sudah berhasil ya sobat-sobat teksir sekarang kita akan tes ini HP reboot auto kita akan tes bagaimana hasilnya ya baiklah sobat-sobat teksir karena eksekusinya sudah selesai jadi kita boleh cabut untuk USB nya nah ini HP sedang loading ya sobat-sobat semua kita akan buktikan bersama-sama apakah CM2 berhasil untuk bypass FRP ataupun untuk unlock akun Google karena mengingat ini sudah security paling ngelates dan mungkin bisa jadi masuk ke security tahun ini yaitu 2024 ya oke ini sudah masuk ke tampilan bahasa lalu kita pilih bahasa Indonesia saja tentunya dan jika kita teliti ya sobat-sobat teksir di pojok kiri atas itu sudah tidak ada gambar gembok lagi itu artinya HP ini sudah berhasil cuman kita akan tes saja ya apakah benar berhasil atau tidak ya dan bisa dilihat ya sekarang sudah ada tombol lewati atau berikutnya ya atau next jadi kalau kuncinya tidak ada gambar gembok aja di pojok kiri atas ini itu sudah fix 100% dijamin FRP sudah minggat ya sobat-sobat semua tapi kita akan buktikan saja bagaimana hasilnya ya nah ini proses kita tunggu saja karena agak lama kita bisa tunggu sambil ngopi ya oke sampai step ini kita bisa tinggal klik next saja ini kita klik oke saja oke bisa dilihat ya sudah bisa dilewati ya sobat-sobat teksir akun google nya itu artinya sudah 100% aman ini kita lewati saja oke lewati lewati ya oke pengaturan selesai oke ya sobat-sobat semua sudah mau masuk ke tampilan menu mantap jiwa membahana ya dipastikan cm2 bekerja dengan baik ya jadi untuk saat ini yang memang sudah bank teksir uji cm2 ataupun amt unlock tool bisa tapi harus tes point ya oke mungkin itu saja ya sobat-sobat teksir untuk jumpa konten pada kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya sampai berjumpa lagi di konten berikutnya kurang dan lebihnya bang teksir mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati